Bulan Ramadan Berikut yang sudah saya rangkum dari internet Yang pertama ada munggahan Yaitu tradisi menyambut Ramadan dari Tanah Sunda Munggahan adalah kegiatan berkumpul dalam suasana kebahagiaan menyambut Ramadan Budaya ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, sahabat dan bahkan juga teman-teman kita untuk saling bermaaf-maafan Berkumpulnya mereka dalam satu kebersamaan dilengkapi dengan menikmati sajian atau makanan khas Kegiatan ini juga melambangkan sebagai bentuk mempersiapkan diri masing-masing dalam menghadapi bulan Ramadan Kegiatan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Sunda dalam menyambut bulan Ramadan yang akan datang Biasanya munggahan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat Meskipun kegiatannya diselenggarakan dengan cara yang berbeda-beda Namun pada dasarnya tetap sama Yaitu berkumpul bersama sambil menikmati sajian hidangan makanan yang disuguhkan Inilah kebiasaan yang dilakukan di tengah masyarakat Sunda pada umumnya Kegiatan ini secara turun-temurun masih dipertahankan oleh masyarakat Sunda Yang kedua ada nyorog Tradisi penyambutan bulan Ramadan ala Betawi Tradisi nyorog atau membagi-bagikan bingkisan makanan kepada anggota keluarga yang lebih tua Seperti bapak atau ibu, kakek atau nenek, mertua, paman Sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sejak lama dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan Atau bulan puasa bagi masyarakat Betawi Meskipun istilah nyorog sudah mulai menghilang Namun kebiasaan mengirim bingkisan hingga sekarang masih ada di Betawi Bingkisan yang diberikan tersebut biasanya berisi bahan makanan mentah Namun ada juga yang berisi daging kerbau, ikan bandeng, susu, kopi, sirup, gula, dan sebagainya Nyorog bagi masyarakat Betawi memiliki makna sebagai tanda saling mengingatkan satu sama lain Mereka mengingatkan bahwasannya bulan suci Ramadan akan segera datang Di samping itu, tradisi nyorog juga sebagai pengikat tali silaturahim Sesama sanak keluarga bagi masyarakat Betawi Yang ketiga ada padusan Tradisi penyebutan bulan Ramadan di Jawa Tengah Masyarakat di Klaten, Boyolali, Salatiga, dan Yogyakarta Biasa melakukan tradisi berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air di tempat-tempat yang dianggap keramat Kegiatan ini disebut padusan Makna dari kegiatan ini adalah agar jiwa dan draga seseorang yang akan melakukan ibadah puasa bersih secara lahir maupun batin Selain itu, ritual ini bermakna sebagai pembersihan diri atas segala kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukan selama satu tahun Yang keempat ada Balimau Tradisi penyebutan bulan Ramadan di Padang Tradisi Balimau adalah ritual rutin yang dilakukan oleh masyarakat Padang Budaya ini hampir sama dengan tradisi padusan Yakni kegiatan membersihkan diri dengan cara berendam atau mandi bersama-sama di sungai atau tempat pemandian setempat Masyarakat Padang, Sumatera Barat rutin melakukan tradisi Balimau Biasanya ritual ini dilakukan mulai matahari terbit hingga terbenamnya matahari Dan dilakukan beberapa hari sebelum bulan Ramadan tiba Hampir sama dengan padusan yang dilakukan masyarakat di Klaten Boyolali, Salatia dan Yogyakarta Makna dari ritual Balimau bermakna melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin Tujuannya agar seseorang siap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Yang kelima ada Jalur Pacu, tradisi menyambut bulan Ramadan di Riau Tradisi Jalur Pacu adalah upacara penyambutan bulan suci Ramadan atau bulan puasa di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Kegiatannya mirip dengan Lomba Dayung Jalur Pacu ini diselenggarakan di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional Singingi Masyarakat akan senantiasa menyaksikan dan menyambut acara Jalur Pacu Kegiatan yang hanya dilakukan setahun sekali ini akan ditutup dengan Balimau Kasai Balimau Kasai adalah ritual bersuci menjelang matahari terbenam hingga malam bagi masyarakat Singingi Yang keenam ada Megang, tradisi menyambut bulan Ramadan di Aceh Di Nanggro Aceh Darussalam atau yang akrab disebut dengan Kota Serambi Mekah Melakukan kebiasaan menyambut bulan suci Ramadan yang berbeda dengan tradisi lainnya Warga Aceh menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menyembelih kambing atau kerbau Kegiatan yang dilakukan di Aceh ini disebut dengan Megang Acara Megang kabarnya sudah dilakukan sejak tahun 1400 Masehi Atau sejak zaman Raja-Raja Aceh Kegiatan yang dimeriahkan dengan makan daging kerbau atau kambing bersama-sama ini Biasa dilakukan oleh seluruh warga Aceh Semua warga akan bergotong royong membantu Sehingga semua warganya dapat menikmati daging kambing atau kerbau sebelum datangnya bulan suci Ramadan Megang biasanya juga dilakukan saat Hari Raya Lebaran dan Hari Raya Idul Adha Yang ketujuh ada Dugderan, tradisi menyambut bulan Ramadan di Semarang Tradisi Dugderan adalah acara yang rutin dilakukan masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah Dugderan sendiri berasa dari kata Dug yang diambil dari suara bedug masjid yang ditabuh berkali-kali sebagai tanda datangnya awal bulan Ramadan atau bulan puasa Sedangkan Der berasa dari suara dentuman meriam yang disulutkan Kedua suara ini beriringan sehingga jika disatukan terdengar seolah menjadi Dugder Perayaan Dugderan ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun Kegiatan ini terus bertahan di tengah perkembangan zaman Dugderan biasanya digelar kira-kira satu atau dua minggu sebelum bulan Ramadan Karena sudah berlangsung lama, acara Dugderan ini pun sudah menjadi semacam pesta rakyat atau festival kebudayaan 8. Adat Dangdangan yaitu tradisi menyambut bulan Ramadan di Kudus, Jawa Tengah Tradisi Dangdangan merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kudus yang diadakan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan Perayaan Dangdangan berupa pasar malam yang diadakan di sekitar Menara Kudus dan meluas ke beberapa titik di sekitarnya Tradisi Dangdangan diperdangankan beraneka ragam kebutuhan rumah tangga Mulai dari pakaian, sandal, hiasan keramik, sampai dengan makan dan minuman serta mainan anak-anak 9. Malamang Tradisi menyambut bulan Ramadan di Sumatera Barat Tradisi Malamang bagi masyarakat Sumatera Barat adalah tradisi berkumpul dan bergotong royong Membuat nasi lemang pada ruas-ruas bambu yang telah dipotong-potong Malamang biasanya dilakukan dua hari menjelang bulan puasa Dan hasil lemang yang dimasak akan dijadikan hantaran ke rumah mertua sebagai permohonan maaf untuk membersihkan dosa yang telah lalu 10. Ada Nyadran Tradisi menyambut bulan Ramadan di Jawa Nyadran biasanya dilakukan pada hari ke-10 di bulan Rajab Acara ini diawali dengan doa bersama yang dipimpin sesepuh desa setempat Dalam doa tersebut mereka bersama-sama memanjatkan doa untuk Kakek, nenek, bapak, ibu, serta saudara-saudara mereka yang telah meninggal Setelah berdoa seluruh warga melanjutkan kegiatan dengan menggelar genburen Atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah digelar banyak tikar dan daun pisang Setiap keluarga membawa makanan untuk dikumpulkan Uniknya warga harus membawa makanan yang berupa makanan tradisional Seperti ayam ingkung, mangut, sambal goreng ati, urap sayuran dengan lauk rempah, tempe tahu bacem, perkedel, dan lain sebagainya 11. Ada Perlon Unggahan Tradisi menyambut bulan Ramadan di Banyumas, Jawa Tengah Menjelang bulan puasa, sebagian warga di Banyumas akan mengadakan syukuran besar-besaran yang disebut dengan Perlon Unggahan Perlon Unggahan adalah tradisi berkumpulnya warga desa guna mengungkapkan rasa syukur atas ketangnya bulan Ramadan Kegiatan dalam tradisi ini identik dengan aneka macam masakan tradisional yang disajikan Di antaranya daging serundeng sapi dan sayuran berkuah yang wajib dihidangkan Uniknya menu yang disajikan harus disuguhkan oleh pria dewasa yang jumlahnya harus 12 orang Yang kedua belas ada Megengan Tradisi menyambut bulan Ramadan di Surabaya, Jawa Timur Menjelang Ramadan ada satu kegiatan adat yang disebut dengan Megengan di Surabaya Tradisi Megengan diceritakan berawal dari kawasan Ampel di sekitar Masjid Ampel, Surabaya Perayaan Megengan biasanya ditandai dengan makan apem Semacam surabi tebal yang memiliki diameter sekitar 15 cm dan dibuat dari tepung beras Nama kue apem atau apam berasal dari bahasa Arab yaitu afwan Dimana dalam bahasa Arab afwan berarti maaf Sehingga kegiatan makan apem ini untuk memaknai permintaan maaf kepada sesama saudara, kerabat, dan keluarga Terima kasih telah menonton